Pemirsa Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional secara resmi melaksanakan program Pendataan Keluarga Nasional tahun 2021 yang untuk di Kalsel dimulai dari Pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel. Pendataan Keluarga Nasional tahun 2021 yang dilaksanakan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional serentak dimulai dari tanggal 1 hingga 31 Mei mendatang. Pendataan dilakukan untuk validasi data sebagai dasar bagi pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan peningkatan dan pemerataan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat. Apalagi nantinya pendataan ini akan menghasilkan data mikro keluarga secara by name by address. Menurut Kepala Perwakilan BKKBN Kalimantan Selatan Ramlan, pendataan keluarga tahun 2021 menjadi sesuatu yang penting bagi pemerintah pusat dan daerah dalam menyediakan basis data keluarga. Data yang akan didapat, pertama data kependudukan, kemudian juga data pembangunan keluarga, kemudian data keluarga berencana, dan terakhir data stunting. Nah, empat pilar yang kita harapkan dari pendataan keluarga ini. Nah, nantinya akan hari ini dimulainya serentak seluruh Indonesia. Nah, jadi sebagai awal di Kabupaten Kota, kita juga nantinya Bupati Wali Kota akan didata juga. Pendataan ini berberapa tahun? Nah, untuk pendataan keluarga ini lima tahun sekali. Sementara itu, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel Roy Rizali Anwar menyatakan, pemerintah provinsi mendukung penuh program BKKBN tersebut, dan menghimbau masyarakat untuk menerima dan memberikan data yang valid dan benar kepada para petugas. Namanya ditarget 1-2 bulan ke depan, ini akan selesai. Dan pendataan pun ada yang secara online, dengan aplikasi, ditarget 60%, 40% yang akan dilakukan pendataan secara langsung. Nah, saya berharap seluruh keluarga di Kalimantan Selatan, agar ikut melakukan program ini, sehingga data yang didapat untuk keluarga di Kalimantan Selatan itu sebenarnya akurat, sehingga dalam menyusun program dan kebijakan ke depan, kita juga semakin tepat dan semakin baik. Untuk melakukan pendataan sekitar 1,2 juta lebih kepala keluarga di Kalimantan Selatan, BKKBN akan menerjunkan 1.850 kader dan akan melakukan kunjungan dari rumah ke rumah. Ahmad Ramadhani, Bajar TV Terima kasih telah menonton!